Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Nah sekarang kita akan membahas tentang mata kuliah parasitologi ikan tentang Kestoda Nah sebelum itu perkenalkan nama saya Sisriel Fanda Arianto Mi 14 18 11 13 30 16 kelas A Aquaculture Nah pada kali ini kita akan membahas tentang apa itu Kestoda yang kedua yaitu spesies pilobotrium squali yang mengenai morfologi siklus hidup predileksi dan inang dan yang ketiga yaitu dipilobacterium laktum yang mengenai morfologi siklus hidup predileksi dan inang Oke yang pertama apa itu Kestoda Kestoda merupakan nama yang diberikan untuk kelas cacing bibir parasit dari film Paltihalmitus Untuk yang berikutnya kita akan membahas tentang spesies pilobacterium squali yang pertama yaitu morfologi pada cacing ini memiliki panjang yang tidak lebih dari 10 cm dan terdiri atas beberapa propilotit bagian anterior tubuh terdapat 4 buah pilidia pada skoleks yang dilengkapi dengan kait-kait bentuk skoleks tersebut seperti daun telinga atau terompet memiliki tepi yang tipis dan lentur ovarium berlopi 2 lobus telur berdinding tipis dan tidak mempunyai operkulum skoleks dengan 4 botiridia dan promosis vagina terletak di bagian dorsal uterus vitelaria tersebar di seluruh daerah tepi proglotid untuk siklus hidupnya untuk siklus hidupnya telur yang belum matang dilewatkan dalam otoran inang mamalia inang definitif tempat jajing bereproduksi setelah tertelan oleh skrutasea air tawar yang cocok seperti kopepoda inang perantara pertama korasidia bergembang menjadi larva prokerkoid setelah menelan kopepoda oleh inang perantara kedua yang cocok biasanya ikan kecil atau ikan air tawar kecil lainnya larva prokerkoid dilepaskan dari kustasea dan berminigasi ke dalam dinding ikan dimana mereka bergembang menjadi larva plerokerkoid sparganum larva plerokerkoid adalah tahap infektif untuk inang definitif termasuk manusia untuk predilaksi cacing ini ditemukan pada saluran pencernaan ikan dan untuk inang pada cacing ini ditemukan pada mamalia yang ketiga yaitu kita membahas tentang spesies di bilobotrium laktum untuk morphologinya sendiri cacing dewasa ini berukuran 3-13 meter berdiri dari 3000 proglotid skoleks memanjang kurang lebih 2 mm mempunyai celah isap atau lekuk botria proglotid berbentuk 4 bersegi panjang porus genitalis terletak ventromedial sehingga terlihat seperti kancing baju ovarium terdiri dari 2 lobus pada proglotid grafit uterus berkelok-kelok seperti bentuk beset untuk siklus hidupnya untuk siklus hidup cacing ini melibatkan 1 hospes definitif dan 2 hospes perantara manusia adalah hospes definitif cacing ini dan hospes reservoir adalah anjing kucing beruang cacing dewasa dapat hidup sampai 13 tahun lamanya di dalam usus halus manusia hospes perantara pertama dalam siklus hidup cacing ini adalah siklus yang termasuk golongan kustaya sedangkan ikan bertindak sebagai hospes perantara kedua untuk predileksi dari cacing ini diperoleh pada organ usus ikan dan untuk inang pada cacing ini dapat ditemukan di manusia anjing kucing beruang hospes perantara pertama dalam siklus hidup cacing ini adalah siklops yang termasuk kustaseya sedangkan ikan yang bertindak sebagai hospes perantara yang kedua baik terima kasih semoga materi yang saya sampaikan bermanfaat